Sambutlah bulan puas Sambutlah bulan yang sangat mulia Kan ini sudah lima hari puasa Kak, nah bagaimana tips dari Kakak menjaga semangat selama Ramadan mungkin gitu Tipsnya mungkin kalau menjelang buka puasa sih, kalau saya ya, ngedrakor Ngedrakor Pastinya ngedrakor, kalau pagi-pagi sih, apa ya, karena saya ada usaha Jadi ini, pergi di toko seharian dari pagi sampai sore Oh jadi sambil jaga toko, nggak terasa buka puasa? Iya, layanin mobil gitu, jadi nggak terasa Mas saya Muhammad Iqra Kak, ini kan 5 hari lagi puasanya, bagaimana tips dari Kakak menjaga semangat selalu sambil kerja mungkin puasanya? Kalau saya biasa menjaga semangat itu, yang pertama kita harus sahur dulu Sahurnya itu harus sehat, yang pertama sebelum sahur saya harus minum air 2 gelas dulu Setelah itu makan buah, lalu makan yang bergizi tentunya, seperti nasi Tentunya saya harus, di rumah itu ada sayur, sayur dan telur ceplok 2 Setelah itu ada ayam dan itu yang paling utama Karena asupan gizi kita selama berpuasa 12 jam itu cukup lama juga Dan tentunya kalau kita dehidrasi ya membuat kita lemas juga Makanya kalau pagi, kalau sahur, minimal minum 2 gelas Dan setelah mau sholat subuh, eh sebelum sholat subuh, minum dulu 1 gelas Kalau sehari-harinya, ngapain kita biasa untuk supaya nggak terasa waktunya? Kalau saya biasa kalau pagi, berangkat dulu antara anak sekolah Dan kembali ke rumah, mandi, terus itu ngantor Jadi nggak terasa waktunya, setelah biasa kan kita selesai jam 3 paling lama Itu selesai semua pekerjaan, kita ngambuburit sama anak istri Dan biasanya kita ke tempat di mana ada food court Ataupun di jajanan pinggir jalan, kita sambil cari ngambuburit Sudah nggak terasa waktunya Ibu siapa? Ibu Ai Ibu Ai Nah ini tokah, kan sudah 5 hari puasa Bisa minta tips bagaimana jaga semangat selama Ramadan Sambil kerja atau mungkin sambil ngurus rumah Atau bagaimana? Tips dari saya untuk selama Ramadan ini Untuk menjaga kesehatan itu Pertama sahurnya harus yang bergizi Minum air putih yang banyak Terus di sela-sela sebelum berbuka itu Lakukan kegiatan yang dapat bikin lupa waktu Mungkin nonton, ya mengaji ya wajib Mumpul Nonton, ya Atau mungkin bisa melakukan kegiatan lain Yang bermanfaat tentu saja Sudah 5 hari puasa Nah, bisa bagi tips untuk jaga semangat Sambil puasa, sambil kerja juga Begitu Tipsnya, tips apa nih dulu ya? Supaya semangat Oh, supaya semangat Apalagi kita kerjanya sambil bercanda Itu salah satu tips ya Kepada saat kita kerja Terus melayani customer kan Kita harus bawa suasana Seperti lebih ceria lagi Dari customer-nya Jangan ngeliat jam saja Mengalir gitu Biar kita makin semangat Sebenarnya tidak tertekan Iya, biar tidak tertekan juga Misalnya kan kita walaupun banyak bergerak ya Walaupun kita kadang kehausan Tapi kita tetap senyum dengan ceria Pokoknya gak usah dipikirin gitu Iya, gak usah dipikirin Pasti dengan cara seperti itu Jalan terus berjalan Waktu terus berjalan Langsung dong Waktu gak terasa Udah mampu kan nih, Cong Gimana jaga semangat tak Untuk selalu kerja Sambil puasa begitu Untuk jaga semangat Paling itu yang jelas Jangan lupa sahur Terus berbanyak minum air putih Waktu buka puasa juga Air putih dulu Baru makan yang lain Kalau untuk semangat Saya rasa semangat setiap hari Kalau kakak Maksudnya kerja terus begitu Setiap hari Iya, setiap hari Maksudnya Selain kerja dilakukan Apalagi Sampai-sampai lupa waktu lagi Buka misalnya Atau makan Paling kalau sampai rumah Nonton Netflix Oh iya Ngedrakor ya kak Kak boleh tahu siapa nomor kak Noya Oh Noya Nah ini kan Ini mah hari ini puasa Gimana tips dari kak Noya Jaga semangat Selama puasa Sampai kerja Kalau sahur itu Banyak Makan buah ya Makan buah Waktu sholat itu Pada saat selesai sholat Biasa Dipakai untuk beristirahat ya Habis beraktifitas itu Waktu sholat Waktu selesai sholat itu Jadikan beristirahat Untuk mengumpulkan energi lagi Bagaimana tipsnya itu Yang selalu pergi-pergi Begitu Kalau tidak camin Cengit Tidak Karena Permantap di sahur ya Iya Di sahur Harus memang bagus asupan Pada saat sahur Oh iya iya Permantap di sahur ya Iya Di sahur Harus memang bagus asupan Pada saat sahur Oh iya iya Harus satu piring di kadir Iya Kalau perlu dua Kasih kawalkuni Ratuh Jangan lupa Sampai pengurus Jangan lupa